Oke Jum, di video hari ini, gue bakalan ajarin cara bikin konfig game dashboard di Android Jum. Konfig game ini bisa kalian atur sesuai dengan game yang kalian mainin. Gimana? Setuju? Nah, semenjak Magic Tweak versi 3.8 itu dirilis, gue udah nggak nambah game lagi ke Magic Tweak. Alasan simpelnya, mengurangi error dan mengurangi data dari Magic Tweak Jum. Tapi hari ini, gue bakalan ajarin ke kalian cara bikin konfig game dashboard yang support 120 fps. Nah, sebenernya sih bikin konfig game dashboard ini susah-susah gampang ya. Tapi kalau bisa udah tau pasti gampang banget Jum. Nah, sebelum kita bikin konfig game dashboard, ada syarat yang harus kalian penuhi. Nah, syaratnya itu nggak terlalu sulit Jum. Kalian cukup punya HP Android yang berjalan di Android 12 atau di atasnya. Lah, kenapa harus Android 12 man? Karena konfig game dashboard dan driver game mode api itu sudah terpasang di Android 12 dan di atasnya. Nah, sedangkan di Android 12 kebawah itu nggak ada drivernya Jum. Nah, disini gue punya kopian dari konfig Magic Tweak. Jadi, file clone ini sengaja gue bikin biar kalian lebih mudah cara editnya. Nah, konfig ini versi Lite-nya dari konfig Magic Tweak. Jadi, fiturnya ada di dalam konfig ini nggak terlalu banyak Jum. Nah, fitur dari konfig ini yang pertama adalah menambah 2 mode game di aplikasi game dashboard. Terus, fiturnya yang kedua mengunci versi rendering yang kita pakai Jum. Nah, fitur yang ketiga setting FPS sesuai frame rate HP kita sendiri. Dan fitur yang keempat atau yang terakhir meningkatkan atau mengurangi skala animasi game yang kita mainin. Jadi, maksudnya dibikin high definition atau dibikin low graphic. Nah, kenapa gue nggak kasih konfig versi full-nya? Soalnya, kalau setting konfig versi full, kalian harus setting juga file yang bernama Magic Performance yang ada di Magic Tweak. Soalnya, kode di dalam Magic Tweak itu saling berhubungan Jum. Oke, sekarang kita buka aja filenya. Nah, file ini harus kalian kasih nama sesuai nama game yang kalian mainin ya. Dan jangan dikasih spasi filenya. Nah, disini kodenya itu banyak banget, tapi hanya beberapa aja yang kalian rubah. Kode pertama yang harus kalian rubah adalah game name. Nah, game name ini isi pake nama game yang kalian mainin. Contohnya adalah Genshin Impacar atau mungkin Mobile Legends. Namanya itu harus ada di dalam kurung. Nah, kode yang kedua yang harus kalian rubah adalah Pacecake Name. Nah, Pacecake Name ini harus kalian isi pake nama data gamenya. Nah, nama data gamenya itu bisa kalian cek di info gamenya atau di folder Android Slice Data. Nah, nama data gamenya itu nggak boleh salah ketik ya. Pokoknya harus sama atau harus sesuai yang ada di info gamenya. Nah, disini Pacecake Name-nya ada dua. Jadi, keduanya itu harus kalian isi pake nama data gamenya yang sama. Terus, kode yang ketiga yang harus kalian rubah adalah Angel, terus angka downscale factor, dan angka FPS. Nah, Angel ini adalah tipe rendering yang mau dikunci. Jadi, ada lima kode tipe rendering, contohnya adalah Angel, terus Open GLS, Vulkan, SKY-GL, dan SKY-VK. Nah, kalian isi sesuai selera kalian. Misalkan disini diisi pake SKY-VK. Terus, lanjut lagi ke kode downscale. Nah, kode downscale ini ada 9 value. Contohnya 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, sampai 0.9. Nah, 0.9 ini adalah angka tertingginya. Nah, semakin kecil angkanya, maka grafik semakin gurik. Jadi, udah mirip-mirip kayak FF lah. Nah, kalau angkanya tinggi, maka grafik semakin bagus, Jum. Nah, kita isi pake angka 0.8. Nah, kode yang terakhir adalah FPS. Nah, angka FPS ini nggak bisa diisi sembarangan, Jum. Ada value FPS tertentu yang bisa di-setting di config ini. Contohnya adalah 30, 45, 60, 90, dan 120. Jadi, cuma 5 angka ini yang bisa kebaca di config game dashboard. Nah, kalian isi sesuai selera kalian. Dan isilah sesuai FPS yang support di HP Android kalian, Jum. Misalkan ya, HP-nya itu cuma mendukung 60 FPS. Maka, isi pake angka 60. Oke, kalau misalkan kodenya itu sudah kalian isi, selanjutnya tekan save dan exit. Ingat ya, nama filenya itu isi pake nama game yang kalian mainin. Misalkan, genshin.impacek.sh. Nah, selanjutnya tekan aja save dan config itu sudah berhasil dibikin. Kalau misalkan kalian mau bikin config game lain, misalkan game Mobile Legends atau mungkin game app-app, kalian harus bikin config lagi dari awal. Jadi, nggak bisa pake config ini, Jum. Nah, config ini bisa kalian jalankan di aplikasi yang bisa ngejalanin file SH, Jum. Contohnya adalah aplikasi Breven, aplikasi LADB, aplikasi Bajigur, aplikasi Terminal Emulator, dan koman lain lewat komputer. Kalau misalkan config-nya work, dan di HP kalian itu ada fitur game dashboard. Nanti di bagian optimizer itu bisa kalian klik, dan ada 3 mode yang bisa kalian pilih, Jum. Contohnya adalah baterai, terus balance, dan performance. Nah, buat pasukan sabun yang pengen pasang Magic Tweak, silahkan download aja file-nya yang ada di kolom deskripsi. Dan untuk pasukan sabun yang mau beli ataupun udah beli Magic VIP, silahkan login pake akun Gmail yang kalian daftarkan. Oke, segitu aja dulu bahwa janya pengen e-bug, soalnya ada-ada sempisan, Jum. Jangan lupa tinggalin like dan subrek-nya, Jum. Kalau bisa, tinggalin juga si doi-nya, Jum. Salam buat lo, thank you. Jum. Terima kasih.